Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, Anda akan menyimak materi tentang Selang kepercayaan bagi beda dua rata-rata populasi atau sering juga dikenal dengan selang kepercayaan untuk dua sampel bebas Bagaimana penerapannya? Mari perhatikan ilustrasi berikut ini Misalkan ingin diketahui seberapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk bermedia sosial dalam sehari Dan seringkali juga kita interes untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu bermedia sosial antara laki-laki dan perempuan Adanya pertanyaan mengenai perbedaan rata-rata waktu bermedia sosial laki-laki dan perempuan Inilah yang dinamakan dengan beda rata-rata dua populasi Yaitu antara laki-laki dan perempuan Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita dapat melakukan dengan menggunakan selang kepercayaan bagi beda dua rata-rata populasi Jadi, misalkan ada populasi 1 memiliki rata-rata mu1 dan populasi 2 memiliki rata-rata mu2 Seandainya dari populasi 1 ini diambil sampel sebesar n kecil 1 Kemudian menghasilkan rata-rata x bar 1 Dan dari populasi kedua diambil sampel yang kedua sebesar n 2 Dan diperolehlah rata-rata x bar 2 Maka selisih mu1 dan mu2 ini dapat diduga dengan penduga titik x bar 1 min x bar 2 Pada kasus tadi, misalkan rata-rata waktu bermedia sosial untuk laki-laki adalah mu1 Dan rata-rata waktu bermedia sosial untuk perempuan adalah mu2 Misalkan seperti ini Kita ingat kembali rumus umum selang kepercayaan Yaitu penduga titik plus minus margin of error Dimana selang itu memiliki batas atas dan batas bawah Jadi, yang namanya selang itu ada batas bawah sampai batas atas Batas bawah itu adalah penduga titik min margin of error Dan batas atas adalah penduga titik plus margin of error Semua selang kepercayaan selalu dibentuk dari formula umum seperti ini Apapun parameter yang akan diduga Nah, untuk kasus kita, dua populasi dimana sampelnya ini saling bebas ya Populasinya juga saling bebas Maka selisih antara mu1 dan mu2 ini diduga dengan penduga titik x bar 1 min x bar 2 ya Sehingga penduga titik ini adalah ini Nah, masalah berikutnya yang sangat variatif dan tergantung kondisi adalah menentukan margin of error Penentuan margin of error ini pertama kali didasari pada kondisi ragam populasi Ragam populasinya diketahui atau tidak diketahui Seperti itu Nah, pada saat ragam populasi pertama dan kedua diketahui Maka sudah pasti kita menggunakan Z Nah, rumus margin of error itu adalah Z alpha per 2 dikali dengan standard error Jadi, SA adalah standard error dari x bar 1 min x bar 2 ya Jadi, dari standard error dari si penduga Penduganya tadi adalah x bar 1 min x bar 2 gitu Jadi, selalu seperti ini formulanya Nah, permasalahan berikutnya lagi adalah Apa sih formula dari standard error ini? Nah, lihat yang warnanya hitam Jadi, standard error untuk kasus ini adalah Akar dari ragam populasi 1 dibagi dengan n1 Ditambah dengan ragam populasi 2 dibagi dengan n2 Ini yang dikotakin ini Yang di dalam yang tulisannya berwarna hitam Merupakan standar error untuk x bar 1 min x bar 2 pada saat ragam populasi keduanya diketahui Oke? Jelas ya? Kemudian, kondisi yang kedua adalah saat ragam kedua populasi tidak diketahui Maka, kita menggunakan t Nah, kalau untuk t atau sebaran t distribusi t student itu selalu melibatkan derajat bebas Ya, sedangkan kalau z itu normal baku itu tidak Sehingga, pada saat ragam populasi tidak diketahui Margin of error itu dihitung dengan t alpha per 2 db dikali dengan standar error dari x bar 1 min x bar 2 Perhatikan, untuk kondisi yang ini Margin of error perbedaannya hanya terletak pada t atau z Nah, selanjutnya Rumus standar error dari x bar 1 min x bar 2 Pada saat ragam populasi tidak diketahui ini Ada dua kondisi lagi Karena ragam tidak diketahui Maka, ada dua kemungkinan Bisa jadi, diasumsikan kedua ragam populasinya sama Di sini, sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 ya Sigma kuadrat 1 adalah ragam populasi 1 Dan sigma kuadrat 2 adalah ragam populasi kedua Dan, diasumsikan ragam kedua populasi tidak sama Perbedaan asumsi ini Membuat rumus dari standar error dari x bar 1 min x bar 2 Juga ini berbeda Perhatikan yang dikotak ini Pada saat ragam populasi 1 diasumsikan sama dengan ragam populasi 2 Maka, standar error x bar 1 min x bar 2 adalah Akar dari s kuadrat gabungan Dikali dengan 1 per n 1 ditambah 1 per n 2 Oke, jadi cirinya adalah disini ada s kuadrat gabungan Jadi, karena dianggap sama maka dia digabung Rumus dari s kuadrat gabungan adalah N 1 min 1 dikali ragam sampel yang ke-1 ditambah dengan n 2 min 1 dikali ragam sampel yang ke-2 Dibagi dengan n 1 plus n 2 min 2 ya Perhatikan bahwa untuk sampel 1 berukuran n 1 dan sampel 2 berukuran n 2 Nah, dari data ini Dari data sampel kita bisa menghitung ragam dari sampel ke-1 dan ragam dari sampel ke-2 Oke Nah, dan karena ingat lagi tadi bahwa Sebaran T selalu membutuhkan derajat bebas Maka, untuk kasus 2 populasi yang saling bebas ini Pada saat ragam populasi tidak diketahui dan diasumsikan sama Derajat bebasnya adalah n 1 plus n 2 min 2 Sedangkan, pada saat ragam populasi diasumsikan tidak sama Maka, rumus dari standar error x bar 1 min x bar 2 adalah Akar ragam sampel ke-1 dibagi dengan n 1 ditambah ragam sampel yang ke-2 dibagi dengan n 2 Dimana, derajat bebasnya adalah seperti ini Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa Yang perlu Anda ingat-ingat adalah Rumus umum dari selang kepercayaan Oke Nah, menentukan T atau Z tergantung pada ragamnya diketahui atau tidak Dan, menggunakan S gabungan atau tidak Menggunakan S gabungan itu tergantung pada asumsi terhadap ragamnya Apakah sama atau tidak sama Untuk mempermudah, marilah kita lihat ringkasan dari formula untuk kasus ini Jadi, selang kepercayaan 1 min alpha 100% bagi mu 1 min mu 2 Ditentukan berdasarkan dua kondisi ini Pertama, apabila ragam kedua populasi diketahui dan ragam populasi tidak diketahui Nah, untuk ragam populasi diketahui, maka ini rumus selang kepercayaannya Kita tinggal membentuknya batas bawah itu adalah X bar 1 min X bar 2 min Ini Z alpha per 2 dan seterusnya Dan, batas atasnya adalah yang menggunakan plus Begitu juga yang ini Oke Nah, pada saat ragam populasi tidak diketahui Dan, diasumsikan ragamnya sama Formula nya seperti ini Dan, pada saat ragamnya diasumsikan tidak sama Maka, formulanya seperti ini Oke Rumus derajat bebasnya Silahkan lihat di slide sebelumnya tadi Dan juga rumus ragam gabungannya Kemudian, ada catatan Bahwa seringkali mungkin banyak referensi yang menyebutkan Lihat juga ukuran sampelnya Apakah besar atau kecil Dan, banyak referensi yang menyebutkan ukuran sampel besar itu adalah 30 ke atas Nah, karena itu saya juga ingin mengakomodir referensi tersebut Dengan merujuk pada bukunya Mendenhall Di sini dituliskan pada halaman 319 Jadi, kesimpulannya adalah Jika ukuran sampelnya besar Jadi, untuk populasi 1 diambil sampel yang lebih besar sama dengan 30 Dan, untuk populasi kedua diambil sampel berukuran N2 yang lebih besar sama dengan 30 Apabila ragam populasi tidak diketahui Maka, nilai T dapat didekati dengan nilai Z Dan, ragam populasi diduka dengan ragam sampel Hal ini disarankan apabila tidak memiliki kemudahan Mendapatkan nilai T sesuai dengan derajat bebas yang diperlukan Maksudnya adalah Di beberapa tabel T Yang sering beredar Itu Hanya menampilkan derajat bebas Sampai 29 atau 30 Nah, lebih dari 29 Itu sudah mengacu pada nilai Z Atau nilai sebaran normal baku Namun, apabila Anda bisa menentukan nilai T Berdasarkan Excel atau software yang lain Sedangkan untuk ukuran contoh di bawah 100 Itu nilai T dan Z masih ada sedikit perbedaan Karena itu akan lebih akurat jika Anda menggunakan T Oke ya Ini juga telah saya bahas pada video mengenai pendugaan rata-rata satu proglasi Kemudian, jika ukuran sampelnya kecil N kecil dari 30 Pasti gunakan T Inilah yang disebutkan dalam buku Mendenhall Jadi, kalau large sample confident interval For mu1 min mu2 Jadi, formulanya adalah sebagai berikut Kita boleh menggunakan Z Dan ragam populasi diganti dengan ragam sampel Nah, pahami bahwa ini merupakan aproksimasi Pendekatan saja menggunakan Z Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!